Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi perkenalkan nama saya Pak Setia Ocak di Undang Berlok biasa dipanggil Pak Pras pelajaran hari ini adalah teknik pengolahan audio video materi pertama kita adalah alur produksi multimedia gimana anak kelas multimedia udah siap kita mulai pelajarannya yuk kita mulai pelajarannya check this out Oke sebelum kita lanjut ke materi kita yaitu alur produksi multimedia ya kita harus kenalan dulu nih bersama mata pelajaran kita ya itu tpav Apa itu tpav T itu adalah teknik V itu adalah pengolahan A itu adalah audio V adalah video nah tpav adalah teknik pengolahan audio video kita akan nanti akan mengolah nih ya file audio yang biasanya kita gunakan headset untuk mendengarnya dan juga file video juga yang bisa kita rekam dan kamera seperti ini kita olah menjadi sebuah produk produknya bisa sebuah film nah itu kan produk audio video ya film iklan kemudian apalagi video klip vlog vlog ya video blog nah itu ya yang sekarang lagi ramai di YouTube YouTubers itu ya akan mengolah file audio dan file video di pelajaran tpav ini nah kita ke materi hari ini yaitu alur produksi multimedia kita bahas satu-satu dulu ya bahasanya alur produksi multimedia alur itu adalah jalan langkah alur produksi pembuatan multimedia perusahaan kalian ya jalan membuat produk multimedia jalan membuat produk multimedia jalannya seperti apa selalu dibagi menjadi tiga tahapan ya satu itu adalah para produksi atau perencanaan dua produksi atau pelaksanaan tiga pasca produksi atau penyuntingan di sesuatu itu harus direncanain dulu pertama ya disiapkan dulu kalau itu kemudian dari perencana ini rencananya dieksekusi atau dilaksanakan ya rencana nggak akan jadi apa-apa kalau nggak dilaksanakan kemudian setelah itu dilaksanakan baru kita melakukan pengeditan atau penyuntingan disortir nih ya setelah dilaksanakan kemudian pasti ada hal-hal yang bagus hal-hal yang jelek yang jelek dibuang yang bagus diambil kemudian ditata disitu sebenarnya rupa dipoles ya kemudian dijadikan satu atau dirender jadilah sebuah produk itulah alur produksi multimedia jadi selalu berkrutan nggak bisa dibola balik ya logikanya seperti kamu bikin nasi goreng nggak bisa mau bikin nasi goreng langsung nasinya digoreng ke dalam wajan gitu ya ya itu namanya nasi goreng yang nggak ada bumbunya harus disiapan dulu bumbunya bawangnya segini karamnya segini telurnya segini setelah direncanakan ini bahan-bahannya dieksekusi di tempat penggorengan setelah di eksekusi tempat penggorengan di tata yang baik yang rapi ya telurnya ditata di tengah ya kan dikasih apa daging-daging dikasih ini ditata semua sedikit hasilnya jadinya oke ya itu tadi alur produksi multimedia sekarang kita akan saya akan menjelaskan tentang gimana nih alur produksi multimedia seperti apa tadi satu apa per produksi ya kan dua produksi tiga pasca produksi itu semua diterapkan di produk yang akan kita buat misalnya film kita akan disini kan sering bikin film ya kelas satu maupun kelas tiga itu bikin film kelas dua kan prakrin jadi kelas dua harus menyelesaikan tugas di industri ya nah yang bikin film itu ini bebasnya anak kelas satu sama anak kelas tiga gimana nih cara bikin film dengan menggunakan alur produksi multimedia nah seperti ini caranya bisa dilihat di slide jadi itu alur produksi multimedia nya untuk bikin film pendek ya karena kita di jenjang SMK ini produknya film pendek ya bukan film panjang film panjang itu film yang di Hollywood itu film panjang tapi kalau kita di tingkat SMK ini biasanya bikin film pendek karena yang pertama filmnya itu spesifikasinya karena durasinya pendek tidak membutuhkan hardware yang spesifikasi tinggi ya kan cukup film dengan durasi 10-15 menit saja yang kita buat jadi praproduksi itu bener-bener menguras yang namanya otak ini ya kamu pasti akan bosen ya kan tentang praproduksi ini tapi kamu jadi lebih kreatif ya jadi kamu bisa bayangin buat nulis jadi bikin film itu nggak langsung shotang shooting shotang shooting wah kacau nanti hasilnya ya harus direncanain dulu wah ini ya di praproduksi itu kita bener-bener menguras daya kreatifitas kita di situ memang pusing ya memang capek kotaknya tapi daripada nanti produksi kacau ya kan tapi supaya nanti produksi nya enak kita harus bersakit-sakit dahulu di praproduksi jadi proses yang paling nggak enak itu adalah di praproduksi ya banyak yang ngeluh nih murid-murid saya nih ya semoga nanti kalian nggak ngeluh ya semoga kalian nggak seperti itu ya kalian saya yakin kalian adalah generasi yang apa istilahnya generasi Z ya sekarang ya generasi Z yang membanggakan keluarga dan juga bangsa memang praproduksi ini banyak nulisnya banyak pusingnya tapi dengan dekat yang kuat dengan passion yang kuat ya saya yakin itu pasti akan mudah semua kalau sudah senang pasti mudah yang kita pelajari disini sampai sinopsis aja dulu nanti masalah yang bawa-bawa treatment storyboard itu nanti akan kita pelajari selanjutnya kita akan menuju ke prosesnya bagaimana alur produksi sebuah film kita ke film dulu aja karena ini menghasilkan kalian bisa mengerti film itu kayak apa kalian bisa mengerti apa aja yang harus kita lakukan saat bikin film karena kita nanti saya berharap nantinya kalian akan jadi film maker nih ya kakak kelas kalian itu sudah banyak sekali memenangkan event-event film di tingkat nasional maupun regional ya kalau internasional belum tapi saya harap kalian bisa ya nah kalian yang ada di rumah ini ya saya harap nanti kalian bisa nih angkat filmnya SMK PGR 3 Malang ke jenjang internasional selama ini kan yang jenjang internasional masih dipegang oleh desain grafis film belum? nah itu harus jadi motivasi kalian ya gimana nih caranya mengangkat filmnya SKK PGR 3 Malang ke jenjang internasional nah itu ya seperti itu alur produksi yang pertama adalah membuat pesan dulu dari filmnya ya pesan ya ini penting sekali dalam buat bikin film jadi sebelum bikin film kamu harus tau dulu kamu mau ngomong apa ini ke penontonmu tentang filmnya mau ngomong apa mau ngasih tau apa ya contohnya nih film Laskar Pelangi ya tau Laskar Pelangi pesannya Laskar Pelangi adalah walaupun dengan kesederhanaan walaupun apa yang kita punya itu tidak istimewa tapi dengan semangat yang tinggi dengan semangat yang kuat kita pasti bisa meraih prestasi nah itu gitu ya jadi ini menginspirasi ya walaupun kamu itu gak punya apa-apa nih kamu gak punya kamera kamu gak punya apa namanya ini juga perangkat yang yang untuk multimedia gitu ya tapi kamu harus punya yang namanya semangat gitu ya nah ya pas Pelangi itu sekolahnya mau ambruk tapi dia bisa akhirnya di dalam sebuah pentas seni bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang sudah yang bisa diistilahkan lebih dari mereka ya jadi dia bisa menang ya dengan semangat yang kuat tekat yang kuat itulah pesan dari sebuah film biasanya pesan dari film itu kita supaya gampang itu kita bikin dari ini ya peribahasa-peribahasa gitu ya berrakit-rakit ke hulu beranak-anak ke tebihan bersakit-sakit ke hulu bersenang-senang kemudian nah itu bisa buat pesan film kamu kalau misalnya kamu butuh refleksi ini banyak inspirasinya bisa juga kamu pesan dari kehidupanmu ya kan kamu ini kalau gak salah ya kalau saya boleh sekitar umurmu itu sekitar 15-16 tahunan ya nah dari perjalanan hidupmu 15-16 tahun ini kan pasti ada momen atau memori yang pernah kalian tangkap yang jadi pembelajaran nah itu apa itu bisa kalian buat tulisannya secara singkat padat dan jelas jadi pesan itu gak boleh satu paragraf susah satu kalimat aja cukup kalau contoh saya ini kan waktu bagaikan pedang kalau kamu gak memanfaatkannya kamu akan ter libas oleh pedangmu sendiri nah itu saya dapatkan dari literasi saya ya literasi emang benar waktu itu pedang kalau kamu gak manfaatin ya kamu akan terlibas oleh pedangmu sendiri kalau kamu gak lihai memainkan pedang ya kamu akan ditosok oleh pedangnya orang atau pedangmu sendiri akan menusuk kamu kalau kamu gak lihai memainkan pedang itu jadi itu pesan bikin yang satu kalimat saja yang simple satu tujuan saja sesederhana mungkin itu akan memudahkan kita dalam bekerja selanjutnya menentukan genre itu adalah yang kedua jadi yang pertama tadi adalah membuat pesan yang kedua sekarang adalah menentukan genre film atau jenis film itu adalah bagian kedua dari praproduksi film pendek ini ya menentukan genre film jadi genre film itu genre itu jenis ya mungkin genre itu lebih familiar kalau kamu temukan itu di musik ada musik rock, ada musik pop, gangdut dan lain sebagainya ya tapi film disini juga ada jenisnya ya kalau jenisnya film itu drama komedi action dokumenter nah seperti itulah genre dari film nah ya ada jenisnya jadi kamu pesanmu apa kamu tentukan nih kira-kira pesan seperti ini dieksekusi di jenis film apa biasanya nih kalau saya ngajar untuk awal biasanya saya kepinginnya menurut saya itu menguasai dulu hal yang basic kalau komedi komedi kan kita harus punya kemampuan humor dulu kan itu keadaan action kita harus latihan dulu laganya gimana belutnya gimana ngantem ini tapi kalau drama enggak usah antem-teman yang penting ada pesan yang disampaikan jadi drama ini paling mudah ya drama fiksi itu paling mudah biasanya saya seperti itu saya samakan semua jadi biar nanti apa pemahaman tentang alur produksi ini jadi lebih paham mereka setelah udah paham baru untuk kelas 3 itu saya bebaskan mau bikin film jenisnya apa nah ini yang ketiga ya yang ketiga adalah menentukan judul jadi judul film itu harus kamu tentukan yang singkat padat dan jelas menentukan judul film ini harus kamu lihat juga gendernya apa pesannya apa ini enggak bisa langsung kamu temukan judulnya enggak lihat ini pesannya itu tentang Laskar Pelangi tentang semangat semangat itu bisa mengalahkan apapun gendernya itu drama judulnya Laskar Pelangi jadi judul selalu melikmatkan atau selalu terpengaruh dari yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu pesan dan juga jendri kemudian kita bentukkan judulnya apa selanjutnya adalah sinopsis atau rintasan cerita cerita secara garis besar cerita itu dibagi menjadi tiga nanti tahapannya di sinopsis itu nanti dibagi tiga satu itu perkenalan toko dua konflik tiga penyelesaian itu selalu istilahnya itu selalu seperti itu cerita juga dimanapun ya di awal mesti perkenalan toko tokohnya ini dari mana dari mana seperti apa sifatnya bagaimana nah setelah penonton tahu tokohnya seperti apa kasih ini masalah great masalah oh tokohnya ternyata dia enggak dari Jakarta ke Malang kan Jakarta ke Malang berarti apa masalahnya dia sama anak-anak temennya di mau di istilahnya itu mau diakali gitu ya karena dia nggak bisa berjawab mau diakali mau dibohongi dengan bahasa-bahasa yang keren di Malang ini yaitu bahasa walikan jadi tokoh utamanya ini dapat konflik ini dapat masalah yaitu kepingin bahasa Jawa tapi ketemu sama temen-temen yang mau istilahnya mau bohongi dia mau ngerjain dia gimana nih selanjutnya penyelesaian kita ketika akhirnya tokohnya itu ngomong ngawur ke orang-orang orang-orangnya diemosi aku ngomong gini kok salah emosi jadi dia pun sadar ternyata aku ini diakali temen-temenku ini gitu lah jadi seperti itu dia adalah perkenalan konflik dan penyelesaian saya review sebentar ya yang kita udah pelajari hari ini adalah alur produksi multimedia itu terdiri dari tiga satu praproduksi dua produksi tiga pasca produksi di praproduksi pembuatan film itu terbagi lagi ada satu pesan pesan dari filmnya yang kedua bikin cendrinya jenis filmnya itu apa kamu mau bikin mau bikin film apa yang suka silat bisa bikin film action tapi biasanya yang pertama ini kita sama dulu bikin drama dulu semua ya drama bukan cinta-cintaan karena di sekolah kita gak boleh cinta-cintaan gak boleh pegang-pegang tangan yang bukan program ya kita bikin film tentang persahabatan tentang masalah yang terjadi di sekolah kita gak melulu itu harus pacaran ya tanya tentang pelajaran tentang bagaimana kita menyikapi tugas yang diberikan oleh guru bagaimana kita sama guru itu bagaimana jadi kita harus kreatif jangan cinta-cintaan kayak di sinetron-sinetron kita gak mau kita gak pengen generasi kita seperti itu kita harus kreatif nah cendri yang kita buat ya drama buji itu nanti di kelas 1 ini nanti kelas 3 boleh kalian nanti cari cendri-cendri yang lain sesuai dengan pemampuanmu ya setelah itu setelah menentukan cendri menentukan apa tadi judul nah judul harus singkat padat dan jelas selanjutnya yang keempat di praproduksi pembuatan film yang keempat adalah sinopsis yaitu ringkasan cerita yang kelima yang ke enam yang ke tujuh yang ke lapan itu ada sudah saya sebutkan tadi di slide cuma gak saya bahas sekarang saya inginnya kita santai-santai dulu santai tapi sambil plan nah dari ini semua nanti akan ada tugas dari saya yaitu akan saya kasih linknya nanti ya linknya mungkin ada di sini atau nanti ada di deskripsi videonya itu link linknya nanti akan memuat film pendek dari kakak kelas kalian yang harus kalian bahas yang harus kalian cari pesannya apa film itu jadi kalian tahu nanti gimana sih kakak kelas itu dulu seperti apa nih filmnya nah selain nonton film kalian juga harus cari pesannya yang kedua yang kedua kalian cari apa tadi genre filmnya apa ini genre filmnya apa ini yang ketiga kalian cari juga judulnya gampang pak boleh judulnya wah gampang tapi kan kalau gampang gampang gak dikerja jadi susah itu yang ketiga kalian buat sinopsisnya jadi kalian setelah nonton film dari kakak kelas kalian itu kalian buat sinopsisnya materi kita hari ini cukup sampai disini dulu tugasnya nanti bisa dikirim di email saya silahkan tugasnya dikerjakan sesuai dengan film yang nanti akan saya kasih ini ketemu lagi ketemu lagi bersama saya di materi TPAV selanjutnya oke itu kalau punya saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati